Wa qurrabbi zidni ilma Ya Seperti misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Yusuf Akan hal ini Surat Yusuf ayat 9 Apa pelajaran sebelum anda teruskan Apa pelajaran tadi Jangan Nyoba-nyoba Maksiat Dengan dali kita bisa Bertobat setelahnya Kenapa? Lihat, perhatikan Surat Yusuf ayat 9 Kata salah seorang dari saudaranya Yusuf Sudah kita bunuh aja Yusuf nih Atau kalau gak mau dibunuh Buang saja dia Ke sebuah daerah yang tidak dikenal Supaya perhatian ayah kita Tertumpah pada kita Itu makarnya Itu niat busuknya Itu niat busuknya Lalu Kalau kita membunuh Yusuf Kita kan berdosa Kalau kita membuang Yusuf Memisahkan dari bapaknya Kita kan berdosa Maka bagaimana caranya? Untuk menghapus desa itu Sesudah ini Hendaklah kita menjadi orang-orang Salih Ini persis Sebagian orang yang mengatakan Tidak apa-apa Nih saya baru dapat nih Ngerokok Sudah kena Dalam Salaf Masih ngerokok Gak mau apa deh Kan Apalagi nanti dibarangi Kan sudah ngaji tawhid Salafi Tidak mengapa Berbuat Nyoba-nyoba Maksiat Gak apa-apa Kenapa? Karena sudah bertauhid Yang penting kan tawhid Yang penting kan ada Allah Salaf Dan kita nanti Bersama bertawabat Kepala Allah SWT Yang penting kita Mati di atas tawhid Tidak pernah melakukan kesyirikan Yang penting saya gak pernah Kenal tukang ramah Saya tidak pernah Maka jimat Saya tidak pernah Maka primbon Saya tidak pernah Tatoyur Saya tidak pernah Ini dan itu Segala macam kesyirikan Yang disebutkan oleh Al-imam Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tabimi Rahimahullah Dari mulai Bab yang ketujuh Sampai bab yang sebelum terakhir Dari Anwa'us syirik Saya tidak pernah Melakukan itu Sorry ya Tawhid Jadi sedikit-sedikit Maksiat gak apa-apa Nantikan kita berusaha Bertaubat Apalagi kita Ahli tawhid Imam Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah Mengatakan Syekh Kenapa tidak Bertadud Beliau mengatakan Aku Aku Muahid Muahid itu Ahli tawhid Kenapa gak poligami Saya Muahid Ahli tawhid Satu saja Cukup Khaif Takut Dan takut itu Bahasa syar'i Fa'in khiftum Alla ta'adilu Fawahidah Jika kalian takut Untuk tidak berbuat adil Maka cukup satu Dan jumhur ulama Mengatakan Al-afdal wahid Yang paling utama Satu Dibandingkan Poligami Oh ibu-ibu seneng Ini para Koin Di rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini masalah nih Koin kelima Jangan pernah Nyoba-nyoba Maksiat Karena dalih Bisa bertobat Karena dalih Saya ahli tawhid Karena dalih Saya sudah mengenal da'wah Kenapa? Jawabannya Satu Siapa yang bisa Menjamin Bahwasannya Saat dia Bermaksiat Dia Setelahnya Masih hidup Diberikan umur panjang Al-Fatihah Subhanahu wa ta'ala Tadi ada air Siapa yang bisa Menjamin Bahwasannya Saat dia Bermaksiat Dia masih hidup Jangan-jangan Na'udzubillah Seperti Orang lagi Pas lagi berzina Mati Dilepas Susah Akhirnya Dibandikan bersama Akhirnya Dikafani bersama Dikubur bersama Subhanallah Dan itu akan Dibangkitkan Dalam keadaan Seperti itu Nanti di adik Kiamat Siapa yang Hidup Di atasnya Dia akan Dibangkitkan Dengan Seperti itu Dibangkitkan Dibangkitkan Terima kasih.